Pemirsa seorang mahasiswi kedokteran gigi Universitas Pajajaran nyaris menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan di Waduk Jati Gede. Beruntung korban berhasil selamat setelah mobil angkot pelaku terprosok ke parin. Di jalanan sepi pesisir Waduk Jati Gede di kawasan Cipining, Kejamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, upaya pemerkosaan terjadi terhadap mahasiswi kedokteran gigi Universitas Pajajaran terhadap korban yang berinisial MS, warga Cirebon, Jawa Barat. Kejadian yang terjadi pada Jumat malam tersebut berawal ketika korban MS ketiduran di dalam angkutan umum yang ditumpanginya. Korban pun meminta supir yang juga pelaku untuk mengantarkannya ke lokasi tujuan korban. Namun bukannya dibawa ke tempat tujuan, korban justru dibawa ke jalan Cipining, area Waduk Jati Gede yang sepi dipenuhi semak belukar. Kemudian tersangka yang berinisial JS berusaha menyetubuhi korban. Beruntung korban berhasil selamat dan lari ke pemukiman warga saat mobil angkot milik pelaku terprosok ke parit lantaran panik di pergoki warga. Tidak berserang lama kepolisian sektor Cisitu dan tim reskrim Poloresu Medang yang akhirnya berhasil mengamankan pelaku JS setelah sebelumnya JS mengaku menjadi korban kecelakaan. Menurut pengakuan korban, pelaku tidak hanya melakukan upaya pemerkosaan, namun juga berusaha membunuh korban dengan cara mencekik leher korban. Dalam kondisi terluka juga di bagian kaki kiri, kemudian luka lecet di paha kanan, kemudian di dagu juga terluka. Pada saat kita melakukan pengecekan identitas yang bersangkutan merupakan mahasiswa UNPAD Fakultas Kedokteran Jatinangor. Korban MS yang mengalami syok dilarikan dan dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Sumedang. Korban mengalami sejumlah luka memar pada bagian kaki, paha, dan dada akibat berusaha melarikan diri dalam upaya pemerkosaan pelaku. Kini pelaku JS pun terancam jeratan pasal 285 Junto 23 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Diki Guntara, Bandung TV